. Kabar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Banyak sorotan masyarakat seperti permainan domino, juga ada saksi pure atau tidak murni. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tentang kasus di Subang ini. Jika sudah mari kita ke videonya. Diketahui publik dan masyarakat, lambatnya penunjukkan pelaku bikin gerah dan penasaran. Hingga kini muncul dugaan dari masyarakat, kemungkinan ada orang atau oknum yang terlibat di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yang kalau ditangkap dijadikan tersangka bisa menimbulkan efek domino. Akan membuka kasus lainnya, akan banyak orang yang tersangkut. Kalau secara kemampuan aku yakin mereka penyidik pasti mampu. Apalagi dengan dibantu juga oleh Mabes Polri, autopsi dan macem-macem. Tapi sepertinya ini tentang integritas apakah mereka mau membongkarnya atau tidak, ujar Anjas. Anjas juga menyoroti tentang 55 saksi kasus pembunuhan di Subang saksi yang telah diperiksa pihak penyidik. Anjas di Thailand menduga bahwa saksi-saksi tersebut tidak semuanya, pure atau murni saksi. Tapi mungkin saja ada saksi yang di-hire atau di-sowa yang memang diarahkan, ada kemungkinan di situ. Makanya di lapangan kalau terus dicari dari data ini kayaknya agak semakin sulit, dia gak tahu apakah tahun ini akan selesai atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ujar Anjas. Sebab itu Anjas juga mengatakan jika berdasarkan kepada keterangan saksi agak sulit melalui jalur ini untuk menentukan tersangka pembunuh di Subang ini, kategori alat bukti yang kuat lainnya. Kata Anjas adalah keterangan ahli, surat petunjuk alat bukti ini berasal dari orang-orang yang ekspet, pakar atau ahli di bidangnya, misalkan seperti hasil autopsi forensik, dari keterangan ahli ini bisa masuk ke dalam alat bukti yang kuat. Anjas juga menyoroti bukti-bukti yang sudah diekspos semedia masa dalam kasus pembunuh ibu dan anak ini. Antara lain ditemukan ada berbagai jenis merek buntung rokok, ada juga sidik jari yang masih tertinggal di lokasi kejadian dan di mobil, lalu ada jejak DNA pelaku yang juga tertinggal di lokasi kejadian seperti darah yang terciprat, del. Selain itu Anjas juga menduga, pada saat tahu lokasi CCTV mana yang aktif, pelaku pembunuhan di Subang tidak hanya menghindari pada saat terjadinya eksekusi tapi juga sengaja menunjukkan dirinya di CCTV itu untuk memuluskan framing-framing mereka. Namun lepas dari semua itu, Anjas di Thailand menjelaskan, pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang menjadi salah satu tantangan bagi tim Polda Jabar dan Polres Subang untuk menunjukkan integritasnya. Apakah beneran tim penyidik memang belum memiliki dua alat bukti yang kuat ataukah ketakutan ada efek domino? Kata Anjas. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.